Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di The Channel Baik kali ini saya akan berbagi informasi tentang website Siaplah Kalbar atau SKB Jadi website Siaplah Joe ID ini merupakan program pendataan sekolah Yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemerintah Provinsi Kalimpan Barat secara digital Nah jadi untuk aksesnya disini ada dua ya Untuk siswa dan untuk sekolah Nah ini ada kerjasama ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dan Pencatatan Sipil Jadi ini untuk pendataan ya Sekolah secara digital Nah jadi untuk login Misalnya siswa yang login Maka terlebih dahulu Operator harus menginput datanya Yaitu kalau operator itu Menimpor Menimpor data dari Dapodik ya Nah untuk akses yang siswa Maka untuk loginnya Silahkan klik login Kemudian aksesnya bisa Sudah diinformasikan oleh operator Nah untuk username nya itu Menggunakan need Ya jika tidak error Bisa menggunakan Yang belum terisi di Dapodik Nah maka diisi dengan NISN ya sesuai dengan Informasi operator ya Kemudian passwordnya itu Password yang umum Itu 12345678 Nanti bisa di edit Nah untuk video kali ini Saya hanya berbagi informasi Data-data apa saja yang diperlukan Nah langsung saja Kita langsung ke menu operator Nah jadi kalau menu operatornya Seperti ini ya Untuk data siswanya Data siswa Data orang tua Data validasi Dan perubahan NISN siswa Nah jadi data siswa itu Seperti nama Nomor induk Peserta didik NISN Nomor kartu keluarga Tempat lahir Tanggal lahir Satus KTP Disini Ya jenis kelamin Agama Golongan darah Nomor habiswa Telepon Alamat Sesuai KTP Provinsi Kabupaten Kecamatan Kelurahan Kode pos RT RW KPS Ya Tinggal dijawab ya atau tidak PIP Kemudian nama bank Nomor kening atas nama Nomor KKS Nomor registrasi Akta lahir Sekolah asal Anak keberapa Jumlah saudara kandung Berat badan Tinggi badan Lingkar kepala Kebutuhan khusus Jenis tinggal Jarak rumah Apakah siswa pindahan Disini ada pilihannya ya Tinggal dipilih saja Kalau untuk diakses Operator ya Kemudian jenis Pembelajaran yang kamu Minati Disini ada Dua jenis Kemudian status Vaksin Kemudian pas Poto siswa Catatan Ini untuk menu Operator ya Jadi disini ada juga Data orang tua Seperti nama ayah Tanggal lahir Status ayah Jenjang pendidikan ayah Nomor hp ayah Nik ayah Kemudian Ibu ya Nik ibu Nomor hp ibu Nik ibu Kemudian Nomor kartu Orang tua Nama wali Jika ada Pekerjaan Nik Penghasilan Nah itu yang data yang diperlukan Kemudian data validasi Itu foto akta Akta lahir Foto kakak Ijazah SD Ijazah SMP Kemudian perubahan Nik ada Tidak perubahan Nik Bagi siswa tersebut Nah ini untuk Akses di Menu operator Nah sebenarnya sama ya Untuk di menu Siswa Di aksesologi siswa Cuman Jika belum Mengisi lengkap Disini Tidak bisa melanjutkan Belum terisi Maka tidak bisa dilanjutkan Nah Jadi yang diperlukan Adalah Disini Jika masuk pertama kali Form data Tambah siswa Nah silahkan lengkapi Data-data berikut ini Sebelum memulai Pengisian data Pastikan anda Sudah menyiapkan File dokumen yang diperlukan Seperti pasfoto Akte kelahiran Kartu keluarga Serta Ijazah Jenjang pendidikan Yang sudah ditempu SD dan SMP Setelah pengisian data Sesuai Pastikan anda mengubah password Sesuai Akun Sesuai Akun sesuai Dengan keinginan anda Jadi setelah Akses disini Bebas Membuat Akses passwordnya Nah jadi Siswa Untuk Menginput datanya Berdasarkan data Akte kelahiran Kartu keluarga Dan Ijazah Nah disini juga ada Data tadi Data vaksin Data vaksin Dan penerima PIP Jadi yang Sekolah yang tidak menerima PIP Dikosongkan saja Nah untuk Ada yang Kendala Belum mendapatkan Ijazah SMP Untuk kelas 10 Untuk kali ini Bisa diganti dengan Suat keterangan Keterangan Apa Keterangan Nulus Ya karena untuk Alternatif Untuk sebagai Pengganti Nanti Jika sudah Sudah Mendapatkan Ijazah aslinya Silahkan langsung Serahkan ke pihak sekolah Di foto Di scan Ya Silahkan di informasikan Kepada pihak operator Nah jadi Itu data-data Yang diperlukan Maka Isiannya Sesuaikan Dengan dokumen-dokumen Yang sudah Yang sesuai dengan Data yang ada Jadi dia tidak boleh Sembarangan Apalagi Nik Nik nanti bisa Dicek lagi Jika ada masalah Dengan nik Bisa langsung Melaporkan ke Kantor Dukcapil Pencatatan Sifil Bisa langsung Ke sana Oke Ini saja Yang dapat Saya sampaikan Jika ada yang Ingin ditanyakan Silahkan Kolom Di komentar Di kolom komentar Video di bawah ini Oke Terima kasih Sudah menonton video Singkat ini Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati